Be Phenomenal Everyday Halo guys, kali ini saya akan membahas salah satu emiten yang harga sahamnya terjumpayung ya sesudah keluar atau rilisnya laporan Q3 di mana perusahaannya itu menderita kerugian Nah emitennya adalah emiten Unichamp dengan kode saham UC Teman-teman bisa melihat ya ini beberapa hari yang lalu ini ketika keluar laporan keuangan Q3 nya harga sahamnya turun tuh hampir 10% lebih ya Nah ini chartnya langsung jeglog ya Nah sebenarnya UC ini pernah saya bahas ya beberapa bulan yang lalu sekitar 6-7 bulan yang lalu ya di mana saat itu harga sahamnya masih di level 850 Nah saat itu saya bilang ini emiten yang cukup menarik UC Unichamp ini dengan brand merek popoknya itu Mami Poco ya Nah kemudian memang saham UC sendiri dari saat itu itu sempat turun ke 700an ya 760an dan akhirnya naik ya sampai 1000 lebih Dan di beberapa hari ini dia ambil selagi dan kembali ke harga yang hampir sama Yaitu sekarang ada di level 840an Nah pertanyaannya apakah ini sudah termasuk murah dan mengapa kok saham ini atau kinerjanya ini mengalami penurunan ya Itu yang harus kita tahu Nah pada umumnya orang-orang kalau melihat sekilas wah Rilis Q3 ya Terus kemudian dilihat revenue nya turun Dari 7,7 triliun menjadi 7,1 triliun Lampanya juga turun dari 276 menjadi 233 miliar Nah ketika melihat hal ini biasanya banyak orang-orang itu yang langsung melihat secara negatif Wah ini berarti perusahaannya pasti jelek Langsung dibuang ya saham dari Unichamp sendiri Nah kita itu harus lebih mendalam lagi dalam melakukan analisa Kita harus tahu apa sih penyebab penurunan kinerja dari Unichamp Nah disini saya membuat ini ya suatu ilustrasi dari Excel ya Di Unichamp sendiri dari sisi penjualan itu terbagi menjadi dua sektor kan Ada sektor diaper atau popok dan yang bukan popok non-diper termasuk pembalut ya di dalamnya Nah kalau kita lihat dari sektor diaper nya 2019 ke 2020 ada penurunan 2020 ke 2021 ini kan naik banyak ya Dari 8 triliun menjadi 8,7 triliun Namun sejak 2021 ke 2022 dia turun 2022 ke 2023 dia juga turun ya 7,9 triliun 2023 ini ke 2024 ternyata juga masih mengalami penurunan Jadi dari 2021 hingga sekarang 2024 dia dipernya itu turun terus ya Nah di Q3 2024 sektor dipernya itu 5,3 triliun penjualannya Padahal di 2023 itu 6 triliun Artinya secara year on year nya turun sekitar 11% untuk sektor diaper nya Nah untuk sektor non-diper nya di 2024 ini 1,7 triliun Di 2023 1,6 triliun Artinya masih mengalami growth ya Jadi non-diper ini sekarang menjadi sektor yang growth nya di Unichamp Dia masih mengalami kenaikan Tapi karena penjualannya dibandingkan yang diaper itu kecil ya 1,7 dibanding 5,3 Walaupun ada growth dia secara totalnya itu minus 7,25% ya Nah disini kita langsung tahu bahwa Oh ternyata penjualannya turun karena sektor dipernya yang mengalami penurunan dari Unichamp sendiri Saya juga membuatkan CAGR nya ya selama 2019 hingga 2024 Untuk dipernya itu minus 2,75% Nah untuk non-dipernya itu plus 49% Totalnya ya dia masih minus 2,21% Jadi secara total 2019 ke 2024 itu mengalami penurunan ya untuk Unichamp Nah pertanyaan berikutnya kalau kita sudah tahu bahwa Oh yang kita perlu highlight adalah sektor dipernya Non-dipernya gak ada masalah dia masih mencetak growth Nah pertanyaannya adalah Apakah penurunan yang terjadi di sektor diper ini Itu adalah penurunan yang akan berlangsung jangka panjang Atau penurunan yang akan berlangsung hanya temporary atau sementara Loh terus bagaimana kita bisa mencari tahu Kita sebagai investor gak bisa hanya duduk kemudian baca laporan keuangan ya Dan tidak melakukan apapun Nah itu kita tidak boleh seperti itu Tapi kita harus berpikir bagaimana kita mencari informasi ya Atau istilahnya itu scuttled bud Supaya kita bisa mengetahui lebih detail Apa sih penyebab penurunan dari dipernya Nah saya pun melakukan research ya Beberapa hari ini dimana Ada tiga pihak ya yang saya scuttled bud Atau saya cari info di dalamnya Yang pertama adalah dari toko-toko retail Baby shop ya Di Surabaya Yang kedua adalah dari kenalan saya yang merupakan distributor langsung ya Dari Unicharm Dan yang ketiga adalah dari pelaku industri popok sendiri Nah dari tiga hal ini saya bertanya-tanya Nah itu saya baru bisa mendapatkan suatu pemahaman atau kesimpulan menurut opini saya pribadi ya Yang pertama saya akan ceritakan dari hasil Saya mengunjungi beberapa toko retail ya Untuk baby shop di Surabaya Ada sekitar lima toko yang saya mengunjungi ya Nah saya bertanya kepada si kasirnya Penjualan popok itu yang paling laku itu merk apa Nah dari lima ini Empat itu mengatakan Mami Puku Itu masih yang nomor satu ya di toko-toko ini ya Nah ada satu yang mengatakan merk Sweetie Itu adalah yang nomor satu Jadi dari lima ini Empat itu masih bilang Mami Puku nomor satu Di Surabaya ya tapi ini ya Untuk nomor dua dan nomor tiga Ini tidak dominan ya Karena apa? Karena ada yang bilang Sweetie Ada yang bilang Marish Yang nomor dua, nomor tiga Jadi bisa bolak-balik Bisa Mami Puku Sweetie Marish Atau Mami Puku Marish Sweetie Jadi nomor dua dan tiga ini bersaing cukup ketat Nah dari sana saya lihat bahwa Oh ternyata Mami Puku ini Di toko baby shop itu masih laku ya Masih laku dan bahkan masih Mayoritas nomor satu penjualannya Kemudian saya tanya lagi Oke kalau untuk brand saya sudah tahu Sudah takat Bagaimana dengan volumenya Apakah masih banyak orang-orang yang membeli popok Nah ketika saya tanyakan itu Si kasir ini pada bilang bahwa Sebenarnya penjualan popok ini Tidak terlalu mengalami penurunan Cuman ya Banyak sekali diskonnya Untuk pembelian popok Jadi sekarang ini lagi perang diskon Antara harga popok ini Dan itu bukan hanya terjadi di satu merek Bukan hanya Mami Puku saja yang diskon Tapi juga di hampir semua merek itu Melakukan diskon Atau pemotongan harga Nah itu kondisi yang terjadi Jadi saya mulai berpikir bahwa Oh bisa jadi kemungkinan Turunnya penjualan diaper ini Ya karena ada penurunan juga Dari sisi ASP Nah mungkin di laporan keuangan ini Kita tidak bisa tahu ya ASP nya berapa Tapi dari Dari hasil skater Berapa toko itu saya mendapatkan Pemahaman bahwa Ada diskonnya Yang diberikan di semua Hampir semua merek popok Nah itu dari sektor toko retail Kemudian saya juga menanyakan Ke pihak kedua yaitu distributor Kebetulan saya mempunyai kenalan Dia memegang lisensi distributor Untuk produk Mami Puku di luar pulau Saya tanyakan bagaimana penjualan Mami Puku di luar pulau Nah dia bilang bahwa Loh gak terlalu gimana-gimana Ya biasa-biasa saja dia bilang Ya gak naik ya mungkin kalau ada penurunan pun Ya gak terlalu besar Dia bilang seperti itu Oh berarti saya tahu bahwa Untuk penjualan Mami Puku di luar pulau pun Itu juga masih cukup oke Nah terus tapi dia ada bilang gini Cuman di luar pulau ini Ada mulai ada muncul Pabrik-pabrik lokal Yang memproduksi popok-popok itu murah sekali Nah ini yang menjadi Yang menjadi contender ya Atau pesaing atau masalah Bagi popok-popok yang sudah ada di existing market ya Jadi muncul seperti rokok ya Muncul rokok-rokok yang Pabrik-pabrik rokok yang jual rokok yang Harganya murah bisa 10 ribu ya Jadi ternyata di industri popok juga sama Ada popok yang pabrik lokal Yang memproduksi popok dengan harga murah Nah dari pihak distributor saya mendapatkan informasi tersebut Namun di bayangan saya Kalau misalkan popok yang murah itu Tentu kualitasnya juga Belum sebagus popok yang sudah biasa dipakai ya Karena popok ini kan sesuatu yang Dimana kita ini memberikan kepada anak kita ya Jadi nggak mungkin kalau rokok Mungkin orang ala rasanya nggak terlalu beda Ya sudah dia biasa saja Tapi kalau popok misalkan kita pakai kan popok Kemudian kulitnya anak kita ini ruam-ruam Atau popoknya ini ternyata Bocor tembus Nah itu bisa sangat mempengaruhi behavior ya Apakah akan diteruskan untuk memakai popok murah Ataupun tidak ya Nah itu yang saya dapatkan dari Scuttlebutt di pihak distributor ya Kemudian yang ketiga saya bertanya kepada Pelaku industri sejenis ya Jadi dia punya pabrik popok Dan dia sudah punya brand sendiri Yang juga cukup punya nama ya Nah hasil chattingnya saya screenshot ya Ini saya bertanya Bagi kau mau tanya untuk industri popok Kuku lihat bagaimana persaingannya Ini johan lihat perusahaan popok Kau padahal turunin harga Nah terus dia bilang Yang turunin harga itu biasanya yang middle low Karena pameran-pameran kemarin di Jakarta Banyak pabrik-pabrik di Cina itu Buka but langsung di sini Jadi pabrik popok di Cina itu Buka but ya di Jakarta Kemudian mereka menawari supaya Beli aja langsung produknya dari Cina Impor ya Langsung dijual aja Jadi pemain Membuka kesempatan untuk pemain-pemain Tidak perlu punya mesin Popok Tapi dia sudah bisa untuk berdagang popok Nah jadi banyak orang yang coba-coba Masukin sendiri Tapi menurut aku Kebanyakan mereka cuma Test market saja Jadi banyak yang coba-coba ya Karena memang brand semakin banyak Tapi kalau di lapangan Persaingannya bertambah Cuma tidak sampai segitunya sih Nah ini menurut pendapat pelaku bisnis ya Terus saya tanya Dari info yang distributor tadi kan Kalau pabrik popok lokal yang jual murah-murah itu Koko tahu Dengar-dengar ada muncul pabrik popok lokalan Yang jual popoknya murah sekali Itu saya berbanya ke dia Terus dia bilang Oh iya popok lokal itu banyak Mereka biasanya jual yang grade B Dijual per bal Jadi satu bal isi 50 sampai 100 sat Nah dia juga tahu ya hal itu ya Nah terus dia bilang Cuma kualitasnya dipertanyakan ya Nah saya tanya Besar tak marketnya Seperti rokok kan hancur Karena pabrik rokok ilegal Nah terus dia bilang Cuma sekarang banyak yang import popok tipis Kayak Bukyo dan Makuku Terus dia menjawab yang pertanyaan saya Ini besar enggak? Cukup besar Karena untuk di daerah-daerah Banyak warung-warung dan perkampungan Nah mereka target marketnya ke situ Jadi target market dari pabrik popok lokal Yang jual popok super murah Itu ke warung-warung dan perkampungan Nah dari sini saya mulai berpikir ya Mulai brainstorming bahwa Mungkin orang-orang dulu Atau warga-warga yang kelas ekonomi low ya Itu kan biasanya pakai popoknya itu Pakai popok kain Pakai popok kain kemudian dicuci ya Kalau sudah habis dipakai dicuci Nah mungkin dengan adanya popok-popok yang murah ini Mereka bisa menggunakan popok Karena harganya sangat amat terjangkau kan Jadi target marketnya menurut saya itu agak berbeda ya Dengan target market brand-brand yang sudah kita punya nama ya Salah satunya seperti Mami Poku Kemudian Sweetie atau Meris ya Ini mempunyai target market atau segmen yang berbeda Jadi saya tidak terlalu khawatir untuk Pabrik popok lokal ini akan menggerus market dari Seperti Unichump ini dalam jumlah yang sangat besar Nah sekali lagi karena saya berpikiran bahwa Karena popok ini produk yang sangat sensitif ya Dimana ini untuk anak kita Kalian kita tidak mungkin mau Kalau melihat anak kita itu ruang-ruang ya Terus tetap dipakai Terus ya kasihan Kecuali anaknya kalau superman ya Tahan sekali pakai popok apapun kuat Nah itu mungkin masih baru bisa ya Menggunakan popok yang sangat murah Jadi untuk persaingan dengan pabrik popok yang murah Itu saya tidak terlalu merasa khawatir ya Karena target marketnya yang memang berbeda Terus dia bilang Saya tanya kan Ini apa nggak breeding ya ku Ini menjawab pertanyaan dia yang Jumlah sekarang banyak yang import popok tipis Seperti Mokyo dan Makuku Nah saya tanya Apa nggak breeding ya ku Kalau import seperti itu Kalau kondisi gini malah import Persaingannya kan sudah seperti ini banyak Nah ini dia bilang Dijual ngecer satuan ini Melanjutkan yang bal ya Jadi Yang pakai popok murah itu Dia beli bal 50-100 Dijualnya eceran Nah dia menjawab ya Ini apa nggak breeding ya Ini pertanyaan saya dijawab Iya pasti banyak yang breeding Jadi mereka masukin Paling satu kontainer Coba jalan atau nggak Nggak bener-bener diseriusin Kenapa emangnya Nah dia tanya itu Jadi Saya bilang aja Lagi melajarin perusahaan popokku Terus Nah ini ya Dari cerita ini Saya punya anggapan bahwa Oh berarti sekarang ini Kondisinya lagi banyak Pemain-pemain Atau orang-orang Yang sedang mencoba Untuk berjualan popok Dengan brand-brand mereka sendiri ya Nah jadi Karena pakannya mudah sekali Untuk kita berdagang popok Sudah tidak perlu Membeli mesin ya Yang mahal-mahal Itu sudah nggak perlu Kita tinggal langsung kula Dari atau import Dari China Langsung kita jual gitu Namun Kalau dengan cara main Seperti itu Tentu Yang pertama Dari segi kos Itu mereka belum tentu Bisa menang ya Untuk melawan perusahaan Misalkan seperti Unichamp Dimana Unichamp ini Sudah punya mesin sendiri Dan ketika mereka Kulaan bahan baku Pun kulaannya Dalam skala yang besar ya Karena yang kulaan itu Langsung induknya Yang dari Jepang kan Nah itu membentuk Suatu cost advantage Dari si Unichamp Nah kalau orang-orang Seperti ini yang mencoba-coba ya Beli satu kontainer Kemudian dia merekin sendiri Kemudian dia jual Ke retail Dia ini masih perlu Untuk membangun Kepercayaan Dimana Nggak semua orang itu Mau Pakai popok Yang belum ada Merknya Nah jadi saya rasa Ini problemnya Masih sementara Kalau persaingannya Melawan Orang-orang Atau pengusaha Pengusaha yang beli Kontaineran Langsung import dari China Terus saya Tanya juga Kalau bahan baku Popok turun ya Dia bilang Bahan baku mah Naik kayaknya Cuma kalau kualitas Diancurin Harga itu bisa Dimainkan Dia bilang itu Apalagi di Indonesia ya Terus Di Indonesia Kebanyakan popok itu Dicampur kapas Di Indonesia Kapas itu murah Jadi mereka Banyain kapas Kalau di China Kapas itu mahal Karena mereka import Makanya mereka Ciptakan popok Yang tipis Tanpa kapas Oh Not go Saya bilang itu Terus terakhir saya tanya Kok Terakhir kok Kalau untuk prospek Popok sendiri Kok kulihat bagaimana Untuk 3 tahun ke depan Nah dia bilang Kalau untuk secara bisnis Tidak akan mati ya Karena Berbeda di Indonesia Cukup bagus Cuma ya Karena persaingan Makin banyak Baik yang impor Atau lokal Pembagian kue-kuenya Pun terbagi Nah Tapi kalau untuk masyarakat umum Kita harus kuatin brand Apalagi kota besar Brand lebih berpengaruh Nah saya bilang Oke thank you Nah statement terakhir ini Saya sangat setuju ya Dimana Industri popok ini Saya rasa Tidak akan mati ya Tidak akan orang Tidak panggil popok itu sudah Kemungkinannya sangat amat kecil Bahkan Bisa dibilang ya Sangat tidak mungkin lah Hal itu terjadi ya Dalam waktu dekat Tidak tahu lagi Kalau misalkan nanti ke depan Ada penemuan-penemuan yang lainnya Terus dia bilang kan Harus kuatkan brand Nah ini saya sangat amat setuju Dimana popok ini Seperti tadi saya bilang ya Itu produk yang sangat sensitif Dan kita tentu Kalau misalkan bayi kita Kita pakai kait popok Kemudian dia ada ruang Ada lecet Atau bahkan bocor-bocor terus Ya tentu kita langsung akan Tidak mau pakai popok itu lagi kan Jadi ada hal-hal seperti itu Yang membuat Perusahaan popok itu Harus mempunyai brand image Yang bagus di masyarakat ya Nah dari hal itu Saya juga masih percaya Bahwa mungkin saat ini Terjadi persaikan yang luar biasa Banyak pemain-pemain baru bermunculan Cuman pada akhirnya nanti Hanya akan tersisa Beberapa pemain besar saja Ya contohnya seperti Mami Poko Dengan Yuni Cham ya Atau kemudian Sweetie ya Dengan Kimberly Clark Atau Softek ya Dan juga ada seperti Mavis ya Dengan Kau Nah untuk perusahaan-perusahaan yang lain Kalau mereka mau menembus Apalagi seperti Makuku ya Dia di mana Untuk mendapatkan market share Dia gelontor duit besar-besaran Nah itu dia sendiri juga Belum tentu Make profit ya Dari sana Apalagi untuk perusahaan-perusahaan Popok yang masih kecil-kecil ya Bisa-bisa nanti Beberapa tahun ke depan Ketika persaingannya itu Sudah meter Sudah terbentuk Ya Akan tersisa hanya Pemain-pemain besar saja Nah dari hasil Skatelpat Ketiga pihak tadi itu Saya mulai Mengambil suatu Opini kesimpulannya Bahwa Problem yang dihadapi oleh Yuni Cham saat ini Itu adalah Problem yang sementara Karena lagi banyak nih Pemain-pemain baru ya Yang bermunculan Wacaina lagi Buka boot Untuk berjualan ya Dan juga ada Popok-popok lokal ya Tapi pada akhirnya nanti Akan hanya tersisa Pemain-pemain besar Yang mengambil market share Dalam jumlah yang besar pula Kalau teman-teman Masih yakin ya Dengan brand Mami Puko Bahwa masih akan Terus menjadi market leader Dan dia masih akan Terus berinovasi Mengembangkan produk-produknya Dimana ketika Harga saham UGTT Turun terus-menerus ya Ya itu masih bisa Kita jadikan sebagai Peluang ya Untuk akumulasi Tapi kalau teman-teman Sudah tidak percaya lagi Ataupun teman-teman Merasa Wah ini persaingannya Sudah berat Ini bisa sebagai Seperti Rokok ya Teman-teman bisa Memutuskan untuk menjual ya Saya pribadi masih melihat Bahwa oh ini adalah Masalah yang temporary Bagi Unichump Kita tidak tahu ya Mungkin beberapa tahun lagi Ketika para pemain Pemain popok yang lain Sudah kehabisan nafas ya Duit cashnya sudah habis Untuk bakar-bakaran Mendapat termarket Nah mungkin saat itu Baru akan mengalami Pemulihan Untuk sektor Diver di Unichump sendiri Nah kalau ada teman-teman Yang usahanya itu Mungkin baby shop ya Ataupun juga Distributor popok Nah teman-teman juga Bisa memberikan opini ya Di kolom komentar Di bawah Oke cukup sekian Untuk video kali ini Semoga teman-teman Sehat selalu Semakin sukses Dan Terima kasih telah menonton See you guys Sampai jumpa Sampai jumpa